Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 saya anak siapa bosnya ibu dan bapak kita siapa rekturnya kagetan neneknya apa pelajarannya akhlam dan moral apa ujiannya ikhlas dan sabar kapan besoknya ketika kita mau ngakai ketika kita menikah dan memakai tugas hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa pelajarannya pekerjaannya menalamkan asakul karimah kepada anak-anak kita nanti apa imbalannya surga seluruh lagi terbunyi amin ya Allah kita simpulkan penipuan yang paling baik dimulai dari lingkupan kecil itu lingkup keluarga Bagaimana nasib nasib bangsa kita dan Bagaimana nasib bangsa kita buktinya banyak pengangguran anak buru sekolah sudah biasa lalu Bagaimana nasib bangsa kita 10 hingga 20 tahun ke depan Masya Allah Bagaimana nasib bangsa kita harus menyebabkan pendidikan yang bagus inovasi dan kreatif untuk menumbuhkan jiwa pemuta yang islami yang seperti dalam sair bukain cerdas disama sekarang banyak yang menyukur kecerdasannya melalui IQ yang tinggi tapi nyatanya banyak yang memiliki IQ yang tinggi tapi tidak mampu beradaptasi tidak mampu profesionalisasi bahkan kita memiliki ahlak yang tinggi Masya Allah berusin semangat saking semangatnya pemuta Indonesia Bukarno pernah berkata berikan aku 10 pemuta maka akan satu kotaknya dunia Hai istidharin sabar ketika mau ngomong-ngomong putrikan maka bersabar lagi bikin juga bersabar ngantri jambu juga bersabar bulu khotin itu apapun aku enggak cokl retak bersyakit ustadin umumnya guru kiai ulama dan istas mereka cara perantara ilmu kita menuju dulu zamanin betulnya waktu yang panjang zaman sekarang serba praktis makan praktis minum praktis bahkan hal-hal yang lainnya pun juga praktis di zaman dulu itu serba keterbatasan makanya dibutuhkan waktu yang lama kita simpulkan dari awal hingga akhir menghidupi saatan jaya bila pembuka dan masyarakatnya menerapkan prinsip ulama salafus sholim yang dari saya bila kata-kata menghidupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memasuki acara yang berakhir ialah pembacaan doa penutup bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati berakhir ialah pembuka dan masyarakat padahal padahal ya misalnya teman-teman maka misalnya misailah bila acara kita pada malam hari ini oleh karenanya tadilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf yang seberus besar atas segala kekurangannya terima kasih atas segala perhatiannya terima kasih atas segala perhatiannya terima kasih atas segala